Sinopsis silsila Jumat 11 Februari episode 58 Gian TV Dan butuh jasa promosi atau endorse Silahkan hubungi nomor di bawah ini 0858 8522 9288 0858 8522 9288 Assalamualaikum Wr. Wb Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jodoh, apakah centang selalu ditorak? Atau mungkin yang duda yang jadah ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses serial? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568 Dikutip dari intifilm.com Sebelumnya, silsila 10 Februari 2022, Misty bersorak melihat semua persiapan Fir memperhatikan Misty menoleh ke tempat keluarga itu berada Dia mengubahnya ke arah dirinya sendiri dan memuji dia terlihat cantik Misty bertanya kapan dia membuat semua persiapan padahal dia bersamanya Fir mengatakan ada perusahaan manajemen acara lainnya juga Fir tidak membiarkan Misty melihat ke arah lain dan mendoakannya lagi Misty mengatakan mereka harus memotong satu kue dengan keluarga juga Sepertinya tidak lengkap tanpa mereka Semua orang bernyanyi untuk Misty Dia memberikan dijitan kue untuk semua orang Misty sekarang datang ke Ruhan yang berdiri di sudut Fir menyuruhnya memberikan sesuap kue kepada Misty Ruhan berbalik untuk menyambut teman-temannya ke pesta Mereka bertanya tentang gadis yang berulang tahun dan bir Ruhan berbalik untuk menuju ke arah Misty Radika mengingatkan kalung di lehernya Dia berhenti di sana Fir bergabung untuk menyambut teman-teman Dan memanggil Misty untuk memperkenalkannya kepada teman-temannya Arnaf memergoki Tani dan Anj menyeruput bir Tani menawarkan gelas kepada Arnaf jika dia tidak mempercayai mereka Arnaf mengambil gelasnya Anj mengira mereka sudah pergi Arnaf tidak menyesap ketika seseorang memanggilnya Sinopsi Silsila 11 Februari 2022 Misty memperhatikan pria itu bertingkah buruk dengan pari dan meneriakan apa-apa ini Sinopsi Silsila 11 Februari 2022 Misty memperhatikan pria itu bertingkah buruk dengan pari dan meneriakan apa-apaan ini Pria itu mabuk dan menjawab bahwa dia menikmatinya Misty mengatakan temannya adalah pria yang sangat kasar dan vulgar Dia bertingkah buruk dengan pari di rumahnya sendiri Pari mencoba menenangkan Misty dia menengani Misty menanyai Ruhan bagaimana dia bisa memiliki teman yang tidak sopan seperti itu Ini hari ulang tahunnya dan dia hanya penyewa Setidaknya harus bertanya padanya sebelum mengundang mereka Misty mempertanyakan apakah temannya lebih penting baginya daripada dia Dia melecehkan pari Misty mengatakan mengapa dia ingin menutupi kesalahan Ruhan Teman-teman Ruhan mengendalikannya dan menghentikannya Salah satu temannya meminta maaf karena telah membawanya Ruhan berteriak padanya untuk membawa pria ini pergi Di rumah Misty duduk di sudut sambil memegangi kepalanya Radika berbicara kepada Misty bahwa itu seharusnya tidak terjadi Namun Fir tidak mengetahui tindakan teman-temannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang Jualan Bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar Tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jodoh dulu Apakah cinta mau selalu diterap Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak Raya Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8222-7568